Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Sentra Walid Sulawesi Jadi ini adalah RBW Pembanahan Online Jadi saya berada di lantai 3 Seperti inilah kondisi setelah kami rekomendasikan kepada pemilik Untuk beberapa hal yang diubah Pertama adalah selarnya yang sebelumnya luas ya Dan telah kita persempit sedikit Dan kalau dilihat dari luar seperti ini Oke saya berada di ruang putar Nah seperti itu penampakannya setelah kita adakan rehabilitasi Dan posisi twitternya pun sebelumnya tidak seperti ini Makanya seperti ini sekarang ya Kita pakai AX-165 dengan teknik satu suara saja di lantai 3 Dan mengarah pada arah LMB Oke sahabat Sentra Walid Sulawesi Di dimanapun Anda berada Jadi sebelum kita on perdana kan Karena kita sudah menganggap RBW ini rampung Maka kita terlebih dahulu menghitung sarang ya Kita menghitung sarang dulu Jadi pada lantai 3 ini sebelumnya kita sudah ketahui bersama pemilik Jumlah sarang pada lantai 3 adalah 8 sarang Namun pada video ini kita perlihatkan secara real Sebelum kita on perdana kan Artinya rumah Burung Walid ini Tidak berarti tidak berisi ya Ada isinya Ada sarangnya Cuma berjalan di tempat Dan bahkan dari pemilik Bahwa kadang populasinya berkurang Olehnya itu Pada kesempatan ini Di lantai 3 ini Ada 8 sarang Yaitu sarang utuh dan polesan Kami hitung Jadi 8 ya Untuk lantai 3 Supaya secara transparansi Kita perlihatkan Agar tidak Dibilang hop Ya Ketika nantinya Masuk di Bulang ketiga Oke ini sekarang Saya berada di lantai 2 Dan disini kami menggunakan teknik 2 suara Untuk dilar Menggunakan AX65 Yaitu suara tarik dan suara inap Dan penampakannya pun Sama seperti yang Anda lihat Di lantai 3 Namun penerapan Untuk suara pada lantai 2 Itu menggunakan suara Inap dan suara tarik Dan tentunya suara inapnya sama Besarnya atau pulumenya Yang ada di dalam ruang inap Dan untuk suara tariknya itu Kami gunakan suara Yang berbeda Di LMB Oke kita Masuk lagi di dalam RBB ini Namun sebelumnya kita sudah hitung Sebenarnya Sarang yang ada Di lantai 2 ini Namun lebih jelasnya Anda lihat ya Jadi jumlah sarang Di lantai 2 ini adalah 12 Oke kita hitung ya Anda hitung Namun sebenarnya disini 12 Antara polesan Dan sarang Yang hampir jadi Dan yang jadi Jadi total Sarang Di lantai 2 Sekali lagi saya ulangi Adalah 12 Dan untuk Lantai 3 tadi 8 Kemudian untuk lantai 2 12 12 sarang Supaya Kita bisa tahu Atau kita bisa Mengetahui Kapasitas Setelah On perdana Dan kita bisa Mengetahui Hasil Kerja Atau Hasil Maksimal Pencapaian dalam 3 bulannya Nanti Jadi sambil Menyimak Dan menonton video ini Kemungkinan besar Ada RBW Dari Rekan-rekan Atau Penonton Sekalian Ada yang mirip Dengan RBW ini Dan tentunya Sekali lagi kami Sampaikan bahwa RBW ini Sudah berjalan 4 tahunan ya Sudah berjalan 4 tahunan Dan video sebelumnya Kami sudah posting Bersama pemilik Bahwa Sekitar 45 sarang Selama 4 tahun Dan kita Lihat nanti Di Bulan Masuk Umur Bulan ketiga Oke Kita lanjut Ke lantai bawah Nah Ini adalah Lantai terakhir ya Namun Seperti Anda Ketahu Bahwa Kami sudah menghitung Sarang Yang ada Di lantai dasar Yaitu 7 Ya Jadi di lantai dasar ini Ada 7 sarang Jadi Totalnya semua Ketiga lantai Sarang Utuh Sarang Setengah Dan polesan Termasuk ya Itu Keseluruhannya Adalah 27 7 Di atas tadi Ada 8 Kemudian lantai kedua 12 Kemudian Lantai dasar Atau lantai 1 Ada 7 sarang Jadi Kami hitung Polesan Dengan Yang jadi Jadi total Keseluruhan Di 3 lantai ini Adalah 27 Sarang Dan Misalnya Kita akan Lihat nanti Di Bulan Apa Tanggal 5 Bulan 3 Karena Hari ini Tepatnya On perdana Setelah Pembunahan Jadi catat Dan ingat Bahwa RBW ini Sekitar 27 Sarang On Per Per Dan Di tanggal 5 Januari 2022 Saya bersama Pemilik Menyaksikan Dan Insya Allah Dan Pemilik Kelas juga Nanti Yang akan Memperlihatkan Ya Isi RBW Jadi Bukan Dari Sentra Wallet Yang akan Memperlihatkan Tapi Langsung Dari Pemiliknya Kami akan Memintai Beliau Untuk Melakukan Pengecekan Di usia 3 bulan Rumah Burung Walletnya Dan Kita Lihat Apakah Cara Ataukah Teknik Ataukah Metode Yang telah Kami Rekomendasikan Dan Kami telah Lakukan Pada RBW Ini Sudah Tepat Atau Tidak Yang jelasnya Ketika RBW Ini Membuahkan Hasil Yang Diharapkan Oleh Pemilik Maka Sudah Layak Kami Anggap Bahwa Desain RBW Ini Dan Tata Ruang RBW Ini Bisa Dibagikan Jadi Banyak Yang Kita Sudah Lakukan Disini Jadi Ini Tidak Usah Dilihat Respon Respon Karena Kalau Respon Respon Itu Hal Biasa Jadi Kita Lihat Dalamnya Nanti Insya Allah Di Usia Tiga Bulan Setelah On Perdana Hari Ini Kita Minta Langsung Kepada Pemilik RBW Kalau Respon Respon Itu Sudah Biasa Cuma Saya Ingin Memperlihatkan Bahwa Rekan Rekan Semua Terutama Di Geruk Itu Harus Setting Polumenya Dengan Tepat Yang Penting Apa Yang Sudah Direkomendasikan Diubah Telah Diubah Semua Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepatuh 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 Terima kasih.